Hai keluhannya habis tabrakan videonya mati klaxon mati scene mati semua mati oke guys welcome back to my channel selamat siang selamat datang kembali di si Erik channel jadi disini kita kedatangan Honda Scoopy habis nubruk guys habis tabrakan jadi disini langsung kita bukai untuk kaper kaper budinya semua guys karena pemilik minta untuk dilakukan pergantian Hai pergantian untuk part-partnya yang habis tabrakan habis terkena benturan tunggu di sini kita sudah selesai untuk pelepasan kaper kapernya gas kaper bodi kaper depan semua sudah kita lepas sudah terlancang semua guys tinggal kita lakukan pemasangannya dan untuk pemilik motor ini guys orangnya agak mantul dia guys mantap betul keren keren orangnya keren dia enggak mau motornya cacat katanya jadi semua diganti-gantiin part-partnya ini untuk part-partnya kita semua semua tuh udah ganti komstir juga jadi disini keluhannya habis tabrakan speedonya mati klekson mati scene mati semua mati Oke guys yuk simak video berikut ini apa masalahnya Oke jadi untuk di IDS dia enggak ada masalah guys nah ada masalah ada problem ntar kita ukur sekeringnya dulu apa masalahnya oke oke kita ukur dulu untuk sekeringnya cek di multi-ohm pakai tester oke oke ada Oh mati satu mati ya oke ada masih nyambung masih nyambung masih nyambung masih nyambung masih nyambung juga oke 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 jadi sekering putus yang puluhan fair cabut ini wih untuk sekilat aja dia ada nampak oke 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 nomor masuk kita ganti dari cadangan kita cek kunci kontak on oke kita hidup semua kita hidup stator oke mantap oke udah pasang bodinya semua yang tadi siap semua ganti body set semua itu 4 bekasnya siap mantap siap 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 siap